ini kita akan jadikan pupuk sahabat ya ini bisa langsung disiramkan pada tanaman ya 1 liter per 10 liter air sahabat ya untuk dosisnya nah seperti ini sahabat nah ini kita tinggal fermentasi selama 1 bulan atau 3 bulan kalau pengen joss assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua sahabat tani admin sengaja sharing ataupun siarannya ini di tengah terik matahari teman-teman ya ini admin baru saja pulang jumatan setengah 1 tepatnya dan admin akan tunjukkan ke teman-teman seperti ini faktanya segar menantang tanamannya teman-teman ya nah sahabat tani sehubungan tanaman ini segar menantang walaupun cuaca panas seperti ini walaupun musim kemarau seperti ini nah admin akan bagikan ke teman-teman semua rahasianya salah satunya yaitu pupuk jakabak teman-teman nah sahabat tani ini informasi untuk teman-teman kalau teman-teman memperbanyak jakabak sangat mudah sahabat ya dan kebetulan alhamdulillah hari ini admin punya sesuatu yang bisa dibuat pupuk sahabat ya yaitu jerawan ikan sahabat ya jerawan ikan dan air cucian ikan sahabat nah jerawan ikannya kita akan buat jakabak karena sariatnya menggunakan pupuk jakabak itu seperti ini tanaman di siang hari di siang bolong seperti ini tetap segar nah sahabat tani admin akan bagikan ke teman-teman semua memanfaatkan dari jerawan ikan dan air cucian ikan untuk dijadikan pupuk bahkan pupuknya ini bisa menggantikan NPK sahabat ya kita akan membuat asam amino dengan cara mudah yang satu dari jerawan ikan kita akan fermentasi dengan jakabak yang satu dari air cucian ikan kita akan langsung aplikasikan pada tanaman karena air cucian ikan itu langsung diaplikasikan pada tanaman juga boleh sahabat ya oke sahabat tani gak usah berlama-lama kita langsung saja ke proses pembuatannya sahabat tani untuk yang pertama ini air cucian ikan ini kita akan jadikan pupuk sahabat ya ini bisa langsung disiramkan pada tanaman ya 1 liter per 10 liter air sahabat ya untuk dosisnya nah tapi kita akan masukkan ke sini saja kita akan campur dengan bio nuklir kita sahabat ya sebagai tambahannya nanti sore kita akan aplikasikan sahabat ya nah karena sudah jadi bio nuklir maka dosisnya kita hanya akan gunakan 200 ml per 10 liter air saja mengikuti dosis dari pupuk bio nuklir ini sahabat ya nah ini modalnya 0 rupiah saja kita punya pupuk sahabat ya oke sahabat tani caranya sangat mudah seperti ini kita tinggal tutup saja nanti sore kita tinggal aplikasikan sahabat ya nah sahabat tani selanjutnya kita juga punya jerawan ikannya sahabat ya kita akan tambahkan ke sini untuk makanan jakabat ya nah ini jakabat perbanyakan kita sudah kita tambah dengan kentos kelapa sahabat ya nah ini sahabat jerawan ikannya kita sudah kumpulkan nah ini boleh ditambah gula juga boleh tidak sahabat ya ini bisa kita langsung masukkan ke sini dengan jakabat sahabat ya bahkan bisa juga ditambah dengan papaya muda atau nanas muda sebagai tambahan braumalinnya sahabat ya sekarang kita langsung eksekusi saja ini tapi sebelum kita masukkan ini jerawan ikannya kita kurang dulu airnya ini takutnya kelebihan sahabat ya nah kalau teman-teman menyaksikan video kemarin sahabat ya ini kemarin kita perbanyak sahabat ya nah ini jakabanya sahabat nah seperti ini jakaba sahabat ya oke kita kurangi dulu ini airnya takutnya kelebihan ini airnya air kelapa sahabat ya tapi bisa juga pakai air tujian beras sahabat nah sahabat tani sekarang kita tinggal masukkan ini jerawan ikannya sahabat nah seperti ini sahabat nah ini ditambah gula merah tentu lebih bagus atau molase sahabat ya bahkan nanas muda atau papaya muda sahabat ya untuk mempersiapkan proses pengurayan dari jerawan ikannya sahabat ya nah sahabat tani sekarang kita tinggal tutup saja seperti ini tapi sebelum ditutup karena ini airnya masih kurang penuh kita masukkan lagi airnya ke sini sahabat ya tadi kita pindahkan supaya tidak terlalu penuh saja takutnya kepenuhan sahabat ya nah seperti ini sahabat nah ini kita tinggal fermentasi selama 1 bulan atau 3 bulan kalau pengen jos asam aminonya sahabat ya asam aminonya ini adalah nama lain dari NPK ya untuk mudahnya pengganti pupuk NPK sahabat oke sahabat tani untuk dosisnya nanti ini kita gunakan 200 ml per 10 liter air untuk kocor sahabat ya atau 200 ml per tanki 16 liter ya kalau untuk aplikasi spray sahabat nah sahabat tani ini kita tinggal fermentasi admin akan fermentasi ini selama 1 bulan modal 0 rupiah aja kita punya pupuk organik yang super dahsyat teman-teman ya oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat oh ya sahabat tani ini fungsinya untuk segala usia sahabat ya walaupun ini tadi ada buah cabai tapi karena kita tambah ikan ini jadi NPK maka ini tidak dikhususkan untuk generatif saja ini vegetatif juga bisa ya vegetatif generatif juga boleh sahabat ya oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau